Angkatan Bersenjata Amerika Serikat secara implisit mengakui tewasnya dua tentara negara itu di perairan Somalia dekat Laut Merah. Pusat Komando Militer AS di Timur Tengah, Senkom pada Senin 22 Januari dini hari mengumumkan dua marinir yang sebelumnya diberitakan hilang dalam operasi di pesisir pantai Somalia diklasifikasikan sebagai korban tewas. Senkom minggu lalu, tepatnya tanggal 13 Januari, mengabarkan dua personel Angkatan Laut Amerika Serikat hilang di sepanjang pesisir pantai Somalia. Menurut keterangan Senkom, operasi pencarian dan penyelamatan kedua marinir AL Amerika Serikat tersebut sampai sekarang masih dilakukan. Akan tetapi, detail kejadian termasuk identitas kedua marinir Amerika Serikat, kapal yang dinaiki keduanya atau bahkan nama mereka masih belum dipublikasikan. Kedua marinir itu adalah anggota armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas menjalankan berbagai misi berbeda. Dua bulan lalu, Amerika Serikat mengirimkan sejumlah banyak kapal perang ke Laut Merah dan Teluk Aden dengan dalih untuk menghadapi serangan-serangan pasukan Ansarullah Yaman. Nasib dua prajurit itu diungkap pada minggu 21 Januari sore, waktu Florida atau Senin dini hari. Komando Tengah, pengendali operasi militer Amerika Serikat di Afrika Utara dan Timur Tengah, menyebut pencarian selama 10 hari terakhir tidak berhasil. Komando Tengah mengumumkan pencarian dua prajurit itu melibatkan militer Amerika Serikat, Jepang, dan Spanyol. Pencarian dilakukan di perairan 21.000 mil persegi. Pencarian dihentikan setelah status dua prajurit itu dinyatakan meninggal. Kini, status operasi diubah menjadi pemulihan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!